Hai ketanah laut tidak abdol kalau tidak foto bersama ular ularnya besar nih banyak wisatawan yang ingin naiki ke pura tanah laut sebelumnya arus matirte dan minta izin dulu melihat sekeliling pura tanah laut Hai nih Hai karang-karang yang menyangga pura tanah laut wisatawan mancanegara dan domestik banyak tertarik melihat secara dekat pura tanah laut yang kebetulan hari ini di momen liburan Idul Fitri lagi surut sehingga wisatawan mancanegara yang domestik yang berlibur ke Bali bisa lebih leluasa pura tanah laut lokasi di Tabanan Bali Halo teman-teman video Bali masih di Bali saat ini kondisi memasuki liburan hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin berhubung hari liburan liburan sekolah maupun liburan bagi pekerja jadi banyak yang berkunjung ke obyek wisata salah satunya di DTW tanah laut ini dia suasana di kawasan wisata tanah laut teman-teman video Bali liburan lebaran atau Idul Fitri kali ini ternyata banyak wisatawan mancanegara maupun domestik dari Jawa Sumatera Surabaya Medan yang datang berlibur ke pulau Dewata salah satunya mengunjungi ke pura tanah laut yuk sebelumnya kita coba dulu makanan tradisional lumpia lumpia khas Bali ini dia proses pembuatannya posisi penjual lumpia berada dekat pintu masuk kot enak wisata tanah laut kenapa itu namanya lumpia coba lebih baik-baik lebih baik-baik lebih banyak wisatawannya datang Hai wisatawannya banyak yang datang ke tanah laut dari bahasanya ini dari merupakan wisatawan Cina atau Tiongkok atau Taiwan juga mereka berfoto sebelum memasuki pintu masuknya Om Swastiastu sebelum masuk makan-makan dulu camilan lumpia kami duduk-duduk di pinggir jalan melihat para wisatawan mancanegara dan domestik yang ingin masuk ke kawasan wisata tanah laut sebelum masuk para wisatawan menyerahkan karcis yang dibeli saat memasuki pintu di wisata tanah laut Hai wisatawan Hai wisatawan domestik banyak mengisi liburannya ke pura tanah laut selain tentunya beberapa obyek wisata yang terkenal di Bali seperti ke pantai sanur kute lagian ubud dan masih banyak lainnya ya saatnya kita masuk menggunakan karcis terlebih dahulu selanjutnya masuk ini dia suasananya oh ternyata ada yang masuk tanpa menggunakan karcis ya di sepanjang jalan masuk akan melihat tempat tempat para UMKM menjajakan kerajinannya serta berbagai produk lainnya ini dia dari pakaian dari topi souvenir dan berbagai jenis makanan disini juga ada ada restoran pasar oleh-oleh yang bisa membuat tempat para pengunjung cuci mata setelah puas melihat keindahan pura tanah laut ini dia pindu masuk di pura tanah laut nih banyak wisatawan domestik yang berfoto di kapura masuknya ada pula yang berfoto berfoto dengan ular tidak afdol kalau ke pura tanah laut tidak berfoto bersama ular karena di kawasan tanah laut juga terkenal dengan ularnya yuk kita lanjut masuk ini dia di dekat pantai tanah laut uh jumlah pengunjungnya sangat melembludak padahal ini baru liburan pertama idul fitri jumlah wisatawan domestik yang datang sangat banyak ditambah lagi wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui pura tanah laut ini dia suasana di pinggir pantai laut di tanah laut kebetulan saat ini suasana lagi surut air lautnya sehingga bisa berjalan-jalan di pinggir lautnya nih banyak wisatawan yang melihat secara lebih dekat di batu-batu karang jika ombak besar atau lagi pasang ombak akan mencapai di pinggir-pinggir batu karang tersebut ini kebetulan lebih surut sehingga bisa berjalan di batu-batu karang ambil melihat keindahan pura tanah laut dari dekat ini dia penampakan pura tanah lautnya dari dekat ketika surut sehingga bisa lebih di dekat ke puranya bahkan di batu-batu karang ini juga terdapat lubang-lubang yang masih ada airnya dan juga terdapat ikan lihat yuk nih di lubang-lubang sekarang terdapat ikan di air yang terkenal ikannya hidup bebas selanjutnya ini dia ombaknya masih termasuk surut hingga banyak yang berfoto sambil menunggu matahari terbenam itu tampakkan para wisatawan yang berjalan-jalan di pinggir surut tanah laut ini batu karangnya jika air surut seperti ini nih ada tanah yang mencurut padahal kalau lagi pasang seperti ini kondisinya nah ini lagi asat lagi surut airnya sehingga bisa berjalan-jalan terdapat kondisinya di lalu serot ini kaya sang pura tanah laut ini ketika ombak pasang air laut akan menutupi di bawah pura tanah laut sendiri nih sampai sini disini juga ada kawasan pura atau tempat ular suci biasanya pengunjung akan banyak melihat ke ular suci tersebut yang berwarna koleng atau hitam putih hitam putih ini ada sesuatu rame wisatawan mancanegara yang mendekat ke salah satu sudut ini ini tuh bentuk kerangnya untuk sangat bagus di atasnya pura tanah laut ketika air pasang akan menutupi di bawahnya berdasarkan informasi masyarakat yang banyak ini saat ini wisatawan dari India ada Eropa Australia dan Tiongkok sudah mulai banyak dan mereka ingin naik sambil melihat secara dekat pura tanah laut ini terukir secara alami karena hantaman dari air laut atau ombak sehingga membentuk arsitektur yang alami di bawahnya ini sebelum masuk para wisatawan domestik juga banyak ini ingin melihat terlebih dahulu menerjikan Tirta untuk minta izin sehingga boleh menaiki di ini kawasan pura tanah laut tapi untuk ke tempat sucinya harus menggunakan kamen atau kain dengan selenda ini di bawahnya dan itu tampak sebuah cottage atau restoran dengan payung-payung diatasnya dengan pemandangan langsung ke laut ke pura tanah laut masih air surut beginilah kondisi pura tanah laut saat surut wisatawan semakin sore semakin banyak saat liburan berkaitan 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 dengan cuti bersama dan liburan hari raya muncul di dunia dan hidup ke tempat pulau teman-teman video bali di dalam setelah pulau malah pulau 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 ada dua pura yang terletak di atas batu besar satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas kebing mirip dengan pura uluwatu pura tanah lot merupakan bagian dari pura dan kayangan pura tanah lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa tiwa penjaga laut tanah lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam di kawasan ini juga terdapat ular suci dimana berdasarkan cerita ular ini berasal dari selendang dangyang nerata dimana ia mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura ular ini masih ada sampai sekarang dan secara ilmiah ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor tipi seperti ikan warna hitam berbelang kuning dan mempunyai racun tiga kali lebih kuat dari ular kobra oke teman-teman video balik cukup sekian dulu ya kita liburannya ke kawasan pura tanah lot di sini juga kita bisa menikmati es krim yang terkenal mixway oke selamat liburan hidup Fitri mohon maaf like dan batin jangan lupa untuk terus dukung video balik dengan subscribe like dan comment semuanya gratis dan tonton video-video lainnya dari video Bali terima kasih